Hai guys, welcome back to Miracles channel So ini adalah vlog yang udah kalian tunggu-tungguin Udah banyak yang neror gue di DM Instagram Kak, kapan room tournya? Kak, aku nungguin banget nih Jadi gue tuh dulunya nge-cost di Jakarta Selatan Sekarang gue pindah ke apartemen di Jakarta Selatan juga Dan by the way, ini masih nyewa ya Jadi gue bukan beli apartemen Alasan gue pindah sebenernya banyak Pertama, gue pengen masak Karena di kosan lama gue itu dapurnya gak ada Jadi gue pindah ke apartemen yang ada kitchen setnya Yang kedua, gue kan kerjaannya recording ya Rekaman, bikin konten Nah di kosan yang lama itu sering banget ada tukang selumai lewat Terus suara motor Karena kan dia deket ke jalan Jadinya lumayan mengganggu proses recording gue gitu Jadi gue pindah ke apartemen yang jauh dari suara bising-bising di jalan gitu Yang ketiga, gue butuh space lebih di kosan gue yang lama itu masuk ya langsung kasur gitu Kalau di apartemen ini gue nyewanya yang 2 bedroom Jadi ketika masuk ada living roomnya dan ada 2 bedroom gitu Nanti gue tunjukin Ya jadi 3 itu adalah alasan utama gue kenapa pindah Ya kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup gue secara menyuruh sih sebenernya Dengan pindah dari kosan ke apartemen yang sekarang ini Oke deh, tanpa berlama-lama gue langsung mau tunjukin This cool and so comfy apartment Dari luar dulu ya Kita masuk baru nanti kita kesin lain Oke, di belakang gue ini ada pintu utamanya Pintu masuk unit apartemennya Ya, gagangnya seperti biasa, seperti ini Terus di sebelah kiri ada cermin Cerminnya kayak gini guys Terus bisa sampai kaki, kelihatan And then di sebelah kanan ada toilet Ya, kesetnya warna abu-abu Di sebelahnya ada kontainer gitu Dan ada kayak tanaman-tanaman gini ya Biar makin cantik Nah, di dalam sini gue taruh barang-barang yang belum pernah gue pake Kayak masih dalam botol gitu Ada sambun, ada sampu Terus ada gunting biar cepat ngambilnya Terus juga ada masker Kalau berpergian gue langsung ambil dari sini gitu Sama, ya ini tempat-tempat pasti Oke, lanjut ke sini Di sebelah kanan ini ada kitchen set Nah, kalian bisa lihat Ini warnanya hitam, putih, abu-abu ya Jadi konsep si unitnya ini emang monochromatik Gue berterima kasih banget sama ownernya Yang bikin interior desainnya se-apik ini Di sini ada rice cooker Terus ada kompor Ada dua kompor Ada washtub untuk mencuci piring Terus sendok And then di sini ada peralatan tempur untuk memasak Ada kecap Saus tomat Telur Bumbu-bumbuan Terus abon Indomie ada di dalam sini Biar keren yang akan dimasukin ke sini Terus ada vitamin di atas Ada martabak gue belum habis tadi malam Terus di sini ada minyak Ada sendok-sendokan By the way, semua sendok ini udah ada dari unitnya Jadi punya gue cuma yang warna ungu sama yang warna hijau ini Kita lanjut ke sebelah sini Di sebelah sini Dekat pintu balkon ada kulkas dua pintu Ya Kita buka aja kali ya Hmm Nah Di sini ada Biuman Susu Coca-Cola Bicola deng Ada nugget Buat gue masak Gue beli buah juga tadi di bawah Terus ada Ya cool Agar pencernaan Lancar Tada Dan di sini nyimpen es krim Sama nugget juga Freezernya Di atasnya kulkas ada microwave Jadi gue pake ini Biasanya buat manasin makanan Atau kalo mau goreng sosis Kan dari freezer tuh masih buku Gue panasin dulu kesini Terus di sebelah kanannya ada Ini pemanas air gitu Cuman gue jarang pake Eh biasanya gue langsung panasin air disini Untuk bikin teh gitu-gitu ya Terus ini tempat mangkok Gelas Gue taruh pisang Piring Jadi pas mau masuk Langsung ada koridor kecil kayak gini And then sebelah sininya langsung kompor Kitchen set Balkoni Di belakangnya ada kukas Dan di sebelah sini ada living room Pokoknya serba abu-abu putih ya Gak ada barang-barang yang sumpah kayak di kosan gue yang lama Jadi gue di sini juga belajar untuk hidup minimalis dan mengurangi barang-barang ya kan Nah di sebelah sini ada kursi kayu 2 biji Kalau ada tamu bisa duduk gitu ya Dan di sini ada sofanya Ada 3 bantal Terus di sini ada meja Biasanya kalau gue makan Gue makan di sini Dan mejanya ini bisa dilipet Oke gue mau tunjukin tuh ya Dan bisa di adjust juga ketinggiannya guys Misalkan lagi gak dipakai Ini mejanya bisa dilipet Dan dimasukin ke dalam Eh ke bawah kursi ini Jadi gak makan tempat Di sebelah sini ada modem Ada Indie Home Speaker Bluetooth Dan televisi Kemudian Ada ini Dan ini Piala Abnon Dan ada lampu Nah ini lampu Sangat estetik sekali Kalau kalian lihat Instagram story gue Gue bisa mengubah Suasana Living room ini menjadi ungu Berkat lampu ini By the way AC-nya ada 2 Satu di sini Satu di dalam kamar utama Sekarang kita menuju kamar utamanya Nah Tadaa Ya Sebenernya kamar utamanya ini Lebih kecil dari kosan gue Yang di sebelumnya Dan dia juga kasurnya Pake queen bed Cuman jadinya Ya lebih rapi Karena ada living room Dan ada kamar satu lagi Gitu Di sebelah sini Ada Lemari One thing yang gue paling suka Dari pindah ke apartemen ini adalah Jendelanya gede cuy Nah Gak kayak kosan gue kan Kosan gue jendelanya sempit banget Terus Kalo golden hour Itu mataharinya pas banget Di sebelah sana Dari sini juga Kalian bisa ngelihat Skyscraper Jakarta Ya kan Gedung-gedung kantoran Dan ada sungai juga Tapi kadang ya Ada jemuran-jemuran gini deh Keliatan Tapi gue tetep suka sih Kayak berasal lagi di Korea Gitu I don't know But Di sebelah kanan kasurnya Ada kursi empuk gitu Buat kerja Biasanya gue Kalo gak mau Kerja di living room Gue duduk disini Laptopan Pake meja portable Yang sering kalian lihat Mana ya mejanya Aduh Nah ini dia Nah Jadi Barang-barang itu Gue taro Di bawah kasur Kalo muat ya Tentunya barangnya yang tipis Karena kalo tinggi Dia gak bisa masuk Biar apa Biar gak sumpek keliatannya gitu Jadi kan tetep rapi Nah dan disini juga ada laptop Sama ipad gue Gue sumputin nih Di bawah sini Nanti kalo mau dipake Baru diambil Gitu Nah di sebelah sini ada container Disini gue taro Makeup Skincare Bodycare Tas Casan Gitu Rapih sekali ya Dan di bawah sini Ya Ada buku Ada lipstick Ada casan juga Nah Gitu Sebenernya ini letak stationery ya Ada kertas binder Dan ada penggaris Tapi yaudahlah gue taro casan juga disini Oke Memaksimalkan space Di sebelah sini ada Dreamcatcher Dan ada gantungan Dan ada gantungan Baju Tapi gue gak pake Karena Gue udah taro bajunya semuanya Di dalam lemari Dan AC nya ada disini Aduh Sumpah Ini tuh Sebahagia itu gue pindah ke apartemen ini Karena Dari warnanya Tata letaknya Terus juga Furniture nya Semuanya minimalis Gue suka banget Oke lanjut Di sebelah sini ada cermin Yang gue bawa dari kosan yang lama Jadi kalau gue mau Ganti baju Langsung aja disini Dan di belakang gue Ada Lemari Yang udah gue bilang tadi Di atasnya ada Tempat tisu Pengharum ruangan Jedai Yang paling sering dipakai Dan ada Lampu Tidur ya Nah Ada empat ini Gue taro baju disini Yah Gak usah diliat lah ya Di sebelah sini ada Tong sampah Dari kamar utama Kita lanjut Ke kamar yang kedua Kamar ini lebih kecil Daripada kamar yang sebelumnya Nah Ini dia guys Ada boneka gue disitu Lemarinya sama Kayak di kamar yang pertama Dan ada kasur Yang ukurannya lebih kecil Ini 90x200 Kalau gak salah Nah Di belakang pintu ini Gue taro baju-baju Yang masih gue Mau pake Yang belum mau dicuci Terus disini ada ring light Tempat koper Gue taro disini Karena di bawah Kasur Gak muat Nah Kalau di kamar yang kecil ini Dia itu gak ada AC-nya Jadi Pake Itu Apa ya namanya Exos fan ya Kalau gak salah Ya exhaust fan Biar udara yang dari ruang tengah Itu bisa masuk kesini Jadi kalau pintunya ditutup pun Gak pengap gitu Nah Kalau gak mau pake si exhaust fan Itu karena berisik ya Kalau dihudupin Biasanya gue buka aja pintunya Jadi Tetep dinginnya masuk ke dalam Sekarang kita mau coba hidupin ini Tuh Wah dingin Ya tapi suaranya agak berisik guys Jadi kalau mau bikin video Kayak agak kedengeran ya Masuk ke dalam Videonya Jadi Biasanya gue buka pintu aja Oke Kita lanjut ke Eh Dia malah nambah Oke Udah mati Oke lanjut kita ke balkon Nah Ini adalah suasana balkon apartemen gue Ya Jemur handok ada di sebelah sini Terus Ini ada baju yang belum dicuci Di bawah Dan Yay Rasanya ngeliat mobil dari atas sini tuh Kayak mobil-mobilan gitu Iya gak sih Wuuu Sangat kecil guys Dan Disini tuh Suasananya Gak terlalu Sumpek ya Jadi gue suka Daerah apartemennya Terus juga Gak terlalu Berisik Iya kan Nah Gak terlalu rame I like it Kalo tetangga kalian keluar Kalian bisa menyapainya dari sini Wuhuu Wow Kamar udah Living room udah Balkon udah Terakhir kita akan lihat Kamar mandinya Nah Oke Beginilah Suasana kamar mandinya guys Jadi Memang Spacenya Agak sempit Tapi Tetep muat ya Kalo mau boker disini juga Dan Pake splash gitu Terus Disini ada gantungan Handuknya Disini ada cermin Yang ditempel Terus Terus disini ada Shower Yang Nempel Kesini Dan ada Kran juga Di bawah Jadi Showernya ini Ada Water heaternya guys Di sebelah sini Pake gas gitu Terus Ada pengaruh ruangan Cuman baterainya Lagi habis Disini ada Jendela Itu adalah jendela Kamar mandi Tetangga Nah Jadi udaranya keluar Dari sini ya Jadi konsepnya Memang sangat monokrom ya Sampai gue beli sikat gigi hitam putih Pepsodian hitam putih juga I like my bathroom So comfy Semenjak gue pindah ke apart Kebiasaan gue juga berubah Tadinya kan gue selalu pesen makan Di Shopee Food Pas lagi di kuasaan Like Literally Setiap hari Karena gue gak masakan Jadi gue pesen makan Kalo disini Gue selalu masak sendiri Tuh Jadi gue sekarang Udah bisa Jadi chef Enggak deng Jadi sekarang gue Udah mulai bisa masak Kayak Learning by doing aja guys Walaupun gak ada yang ngajarin Tapi Berbekal dengan Ya udah masak aja Ternyata enak Oke guys Sekian Apartment tour kali ini Actually It's like a dream come true Dulu gue pas SMP Gue liburan semester Ke Jakarta Gue kagum gitu loh Sama Jakarta Kayak Gue mikir Kapan ya Gue bisa Tinggal Di Jakarta Kerja di kantoran Terus Menetap di apartemen Lantai belasan Dan gue bisa ngeliat Skyscraper dari jendela Dan sekarang gue disini Gitu Ya walaupun masih nyewa But I finally Bisa tinggal disini Itu Suatu hal yang Menurut gue Wow I'm so grateful For Apa yang gue punya Sekarang Gitu Ya gue cukup bangga lah Dengan diri gue Di umur 22 tahun Gue bisa nyewa Apartemen ini Dan gue biayain sendiri Whoever you are Wherever you are Pokoknya Kalian semua yang lagi nonton video ini Apapun mimpi kalian Gue harap Satu persatu Akan tercapai Dan kalian bisa Lebih bahagia lagi Dalam Menjalani Kehidupan ini Yeay See you guys On my next video Bye 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 bye